Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil berpamitan di hadapan puluhan ribu jamaah yang memadati Masjid Al-Jabar untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi tadi. Sebab masa jabatan sebagai gubernur akan berakhir pada 5 September 2023 mendatang. Dalam kesempatan sholat Idul Adha, Ritwan Kamil menyampaikan salam perpisahannya kepada warga Jawa Barat. Jabatannya sebagai gubernur Jabar diketahui akan berakhir pada 5 September mendatang. Selain itu, Ritwan Kamil menyebut roda ekonomi di Jawa Barat meningkat di tahun ini. Hal itu merujuk pada jumlah warga yang berkurban dan berzakat di momen Idul Adha. Pengganti Ritwan Kamil belum terpilih karena pilkada Jabar akan digelar pada 2024 berbarengan dengan pemilu 2024. Kekosongan akan diisi pejabat yang ditunjuk pemerintah pusat. Tadi kita ambil hikmahnya bahwa kita pernah mengalami... Ini adalah gubernur saya terakhir sebagai gubernur Jawa Barat. Tentunya tadi di Idul Adha saya juga mau menyampaikan pamit ya sebagai gubernur Jawa Barat di periode 2018-2023. Karena nanti Idul Fitri itu ada tahun depan tentunya ada penjabat gubernur baru. Apapun itu, kita saling mendoakan dan kita jaga hal-hal baik prestasi Jawa Barat yang kurang-kurang tentu kita evaluasi untuk kita perbaiki. Terima kasih telah menonton!